Pesat internet kali ini kita akan membuat video tutorial tentang pembuatan produk kami yaitu pecoh, tempe coklat. Ya langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan bahan yang terlebih dahulu yaitu Tentunya kita siapkan tempe, setelah itu kita siapkan coklat, pencair coklat, terimit, kacang halus, bubuk coklat, dan yang terakhir yaitu minyak goreng. Setelah kita siapkan semua bahan, kita masuk ke proses penggorengan. Ya pertama-tama kita potong tempe tipis-tipis, kira-kira satu lonceng dapat menghasilkan 20-30 irisan. Setelah kita iris semuanya, kita masuk ke bagian penggorengan, yaitu kita masukkan tempe-tipis tadi ke wajan yang sudah berisi minyak panas, lalu kita goreng sampai kering dan crispy. Sebelum kita menggoreng pembuatan tersebut, kita siapkan wajah tahan panas untuk mencairkan coklat. Dengan cara memotong coklat kecil-kecil, lalu kita masukkan ke wajah tahan panas tersebut, lalu kita tim, kita panaskan dengan api kecil, lalu kita aduk, dan kita tambahkan pencair coklat dan bubuk coklat untuk menambah lumernya coklat tersebut. Setelah kita selesai dengan urusan kompor, kita masuk ke bagian urusan penculupan. Untuk urusan penculupan sendiri, yaitu yang pertama-tama kita siapkan tempe yang tentunya sudah kita goreng sampai kering tadi, setelah itu kita siapkan coklat yang sudah kita cairkan, setelah itu krimit dan kacang halus, yaitu untuk toppingnya. Setelah itu kita siapkan wajah, yaitu mika. Untuk proses penculupan yang pertama-tama, yaitu kita ambil tempe dengan cara mencupitnya, dengan cupit. Setelah kita mencupitnya, kita masukkan ke dalam coklat yang sudah kita cairkan. Di situ kita tiriskan, setelah itu kita masukkan ke dalam trimit ataupun kacang halus tersebut. Kita perkirakan sampai kacang halus atau trimit itu menutupi semua permukaan tempe-nya. Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah, yaitu mika. Setelah kita tutup, yaitu kita masuk ke proses penyimpanan. Di proses penyimpanan ini, kita memasukkan produk yang sudah kita pemasasi ke pokas, bukan ke freezer, tapi ke pokasnya. Supaya untuk mendapatkan kualitas produk yang bagus sebelum pemasaran. Ya, setelah itu tempe coklat siap untuk dipasarkan. Jadi, mungkin itu saja tutorial dari kami pembuatan tempe coklat. Semoga terhibur dan bye!